Intro Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari Sekte Iblis sampai ke sosok yang aneh, berikut adalah 5 kejadian mengerikan saat live televisi. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Terima kasih telah menonton! Perbedaan apaan? Ya, intinya kita mau ngomongin perjadian mengerikan saat live TV. Penang gak sih lo? Penang gak sih lo? Tapi tau-taunya ada kocong. Ada sesuatu yang beda di TV itu. Soalnya ini kalau kejadian live TV itu yang gue inget itu ini yang kejadian apa? Si TransTV tau gak? Azan TransTV yang dulu yang ada konti lanak di stasiun Gambir. Lu bisa jadi bridging? Bisa jadi bridging ya? Benar gak sih lo mulai apa? Eh masih inget gak sih lo waktu di stasiun TV ini? Pas azan? Nah, tadi itulah bridging kita aja nih. Ya udah. Oke lah langsung aja kita mulai videonya. 5. Ritual Misterius Biasanya, format tayangan berita itu selalu ada presenter yang baca teks sama liputan videonya. Tapi beberapa kali ada kesalahan momen dimana clip videonya yang muncul malah gak sesuai sama topik beritanya. Misalnya kayak beritanya lagi ngomongin kecelakaan terjadi di jalan tol. Tau-tau cuplikannya adalah komodo lagi nyerang orang. Itu gak kesalahan teknis tuh. Sering banget terjadian. Tapi apa jadinya kalo ada nih berita yang lagi dibawain tau-tau muncul tayangan tentang ritual pemanggilan setan? Ceritanya saluran TV ABC News itu asal Australia lagi menayangkan berita harian. Ya seperti biasanya ya. Awalnya muncul satu presenter perempuan yang lagi bacain berita. Saat itu mereka menanyakan berita tentang kekerasan terhadap polisi di Brisbane Australia. Tapi entah kenapa visual live berita itu malah berubah ke satu clip video tentang penyembahan setan. Ini aneh nih. Maka dari itu gue mau lo perhatiin baik baik. Seperti yang lo liat visual dari berita itu awalnya emang memperlihatkan footage polisi ya. Tapi entah kenapa beberapa detik kemudian muncul semacam video orang lagi kayak melakukan ritual penyembahan setan. Lagi kayak berdoa gitu. Ada seorang laki-laki berjubah hitam yang ngangkat tangannya dan bilang Disampingnya ada dua perempuan. Satu yang lagi duduk di depan keyboard, satu lagi berdiri pake jubah hitam. Terus juga ada tuh kayak semacam salib yang besar yang dipajang terbalik dan ada logo satanik yang digantung di meja. Presenter Yifin Yong itu terlihat agak kaget tapi dia langsung melanjutkan baca ke teks berita selanjutnya. Nah gak ada keterangan pasti dari ABC News tentang video apa itu, ritual apa itu. Nah presenter Yong pun juga kemudian mengkonfirmasi ya semacam mengklarifikasi di twitter. Kalo itu cuma kesalahan teknis aja. Well, apakah itu menurut lo adalah kesalahan teknis? I mean kalo kesalahan teknis ya pasti ya teknisnya ya pasti ada mungkin lah kayak kameranya mati atau mungkin mati lampu atau apa ya. Menurut gue itu kesalahan teknis yang bisa dipahamin lah. Tapi kalo kesalahan teknisnya adalah tau tau muncul cuplikan pemujaan setan, aneh gak sih? Tulis pendapat lo di kolom komentar. 4. Penampakan korban gempa Ini banyak banget nih ya contohnya nih ya. Kalo misalnya Indonesia kan bisa dibilang negara yang cobaannya itu cukup banyak ya. Entah itu gempa, banjir, tsunami, kebakaran, terus juga kebanjiran. Ya pokoknya banyak lah cobaan bencana yang terjadi di Indonesia. Nah biasanya kalo ada setiap bencana itu terjadi di Indonesia, biasanya itu pasti ada TV yang meliput berita tentang bencana tersebut dan disiarkan secara live. Contohnya misalnya kayak kebanjiran di Jakarta. Nah banyak tuh lah kayak shot-shot atau live-live TV gitu. Misalnya kayak Metro TV atau TV One meliput berita di lokasi bencana sambil juga si pembawa berita atau presenternya tuh kayak mewancarain warga-warga yang kebanjiran. Dan yaudah live cupikan di banjir itu aja. Tapi nih apa jadinya kalo pas lagi syuting live itu muncul korban dari bencana alam? Ceritanya pada tanggal 19 September 2017, ada satu gempa besar terjadi di kota Meksiko. Kekuatan gempanya itu bisa dibilang sekitar 7,1 skala liter yang menyebabkan banyak bangunan tinggi yang roboh. Salah satu bangunan yang roboh adalah sekolah Enric Repsamen. Banyak siswa anak-anak yang meninggal karena tertimbun puing bangunan. Tapi ada satu anak nih yang terjebak yang masih hidup di dalam bongkahan sekolah, runtuhan sekolah, namanya adalah Frida Sofia. Regupilamat, akhirnya tuh berusaha untuk menyelamatkan Sofia. Nah proses penyelamatan, proses evakuasi Sofia itu ditayangkan live di saluran berita TV. Tapi hal mengerikan yang terjadi adalah ada semacam penampakan anak kecil di celah bangunan sekolah tersebut. Gue mendapatkan video ini dari channel viral di youtube ya. Eh enggak, nama channelnya adalah viral mm di youtube. Nah, gue mau lo perhatiin baik baik kayak di celah hitam itu, itu nanti kayak ada wajah atau kepala anak kecil. Terima kasih telah menonton. Seperti yang lo liat, banyak petugas penyelamat yang lagi berusaha membersihkan puing-puing bangunan. Tapi orang yang merekam tayangan cuplikan TV ini mengarahkan kameranya ke celah bangunan. Nah, di celah bangunan itu muncul sosok seperti anak kecil yang sedang mengintip. Sosoknya ini terlihat mempunyai wajah putih pucat dan melihat ke arah kerumunan di luar bangunan. Dari keterangan penyelamat, itu gak ada siapa-siapa di dalam bangunan itu. Kecuali si Sofia ini. Jadinya mereka berfokus untuk mencari keberadaan Sofia di sana. Nah, apa jangan-jangan ini adalah Sofia? Si mukanya Sofia? Atau mungkin ini adalah muka dari korban yang tertimpa puing bangunan? Atau malah ini adalah penampakan hantu dari korban yang tertimpa puing bangunan? Menurut lo gimana nih? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, Disandra saat membaca berita. Nah, ini nih ya. Kayak gini nih. Apa jadinya kalau tau-tau dari pintu studio muncul orang terus kayak nodong senjata terus kayak menyandra kita semua yang disini? Ceritanya, ini pernah terjadi nih ya. Ceritanya gini nih. Di tanggal 19 Agustus tahun 1987, ada penyanderaan saat segmen berita on air live di channel TV yang namanya tuh KNBC TV. Seorang bernama Gary Stallman itu punya akses ke studio TV karena dia tuh mengaku dari, dia mengaku sebagai staff di sana. Nah, dia tiba-tiba masuk ke studio pas lagi ada segmen berita dibacain dan menodongkan pistol ke presenternya. Dia memaksa presenter itu kayak bacain surat yang dia udah bawa. Nah, ini aneh nih tapi agak juga serem. Maka dari itu, gue mau lho perhatiin baik-baik. Seperti yang lho liat, presenter David Horowitz ini terlihat kaget saat si Gary tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Karena terancam, David akhirnya membacakan isi surat yang Gary bawa. Surat ini itu berisi pernyataan kalau ayah Gary yang bernama Max itu bukanlah ayah biologisnya. Max itu cuma manusia clone yang dibuat sama CIA dengan bantuan alien. Wah. Ini. Wah aneh sih sebenernya. Kayak lu effort banget masuk ke studio TV cuman bacain surat bahwa lu itu adalah clone yang dibuat sama CIA dan alien. Kayak. Why? Lanjut lagi. Produser segmen berita yang bernama Tom Capra segera menghentikan tayangan on air itu. Kemudian, Gary menyimpan pistol di atas meja setelah si David selesai berbicara. Gary mengaku kalau pistol yang dia gunakan itu tidak berisi peluru aktif. Nah, polisi Burbank, California itu segera datang dan menangkap si Gary ini. Presenter David ini yang salutnya adalah dia terlihat tenang saat ditodong pistol. Dan dia tenang tapi dia juga mengaku kalau dia ketakutan setengah mati saat itu. Nah, entah apa yang sebenarnya terjadi ya. Entah apa alasan dibalik perilaku ya si Gary ini. Kayak pernyataan yang ditulisannya itu agak ngaco. Kayak gak make sense. Terus akhirnya polisi menahan Gary untuk beberapa waktu. Dan setelah itu ya Gary akhirnya diintrograsi lah sama si polisi. Menurut lo gimana nih? Kayak gak mungkin dong ya kayak ada yang dateng sini bawa senjata terus minta dibacain. Bang bacain email gue bang. Aneh. Aneh sih. Gak ada yaudah. Aman. Lanjut. 2. Penampakan di series TV Series TV itu sering banget nih ya. Sering banget lo pasti tonton. Apalagi zaman sekarang lo nonton series TV itu di Netflix lah. Di WeTV lah. Atau dimana lah aplikasi-aplikasi streaming itu banyak buat sinetron. Atau bahasa kerennya adalah series TV yang lo tonton. Entah itu yang dari Hollywood, yang dari Barat, atau yang dari Korea, atau bahkan Jepang, atau bahkan anime mungkin. Series ya. Bisa dibilang ya, kurang lebih bahasa-bahasa Indonesia nya ya sinetron mungkin. Ceritanya, ada satu series nih ya. dari Nickelodeon yang terkenal banget yang judulnya itu bernama Drake and Joss. Series ini itu pernah tayang dari tahun 2004 sampai 2008. Kebetulan, ada satu episode yang berjudul Soccer. Pas lagi episode itu ditayangkan, ada penampakan mengerikan yang muncul. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo liat, kalau lo gak nyadar nih ya, ada semacam kepala yang muncul dari set di belakang Drake dan Joss. kepalanya itu seperti miring secara horizontal. Beberapa netizen berkomentar, kalau itu hanyalah kepala manekin. Tapi, ada salah satu kru, seris itu, kru tempat shooting itu, bilang bahwa, kalau pas shooting adegan ini, kalau shooting di set ini, itu gak ada property manekin sama sekali. mereka menyimpan property, itu ya kayak mereka menyeting settingan set ini, itu sekiranya yang cocok. Jadi kayak barang-barang yang muncul di set ini, itu sekiranya adalah barang-barang yang cocok untuk dimasukkan ke frame. Kebetulan, framenya ini adalah frame pas lagi di kamar. Jadi agak kurang make sense kalau ada manekin di dalam kamar. Nah, menurut gue sih ya, menurut gue sih, ini ada kemungkinan besar kalau ini adalah manekin. Tapi, dari si kesaksian dari si kru, bilang bahwa ini bukanlah manekin. Menurut lo gimana nih? Apakah lo lebih pilih ini adalah manekin? Atau ini adalah penampakan kepala hantu? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Sebelum masuk ke nomor 1, ke penampakan mengerikan yang ada cewek lagi menghadap tembok. Kalau lo punya cerita foto video penampakan langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat at ewinghdtv.com. Nanti segala macam cerita foto video yang masuk ke alamat email gue ini akan gue saring dan akan gue pilih sekiranya 30 email yang memiliki cerita yang seram, foto penampakan yang jelas atau enggak video penampakan yang seram juga. Nggak harus dari lo. Kalau lo ngeliat di TikTok atau ngeliat di Instagram atau ngeliat di Facebook atau dari grup WhatsApp yang sekiranya itu adalah seram, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat at ewinghdtv.com. Nanti akan gue bacain email-email yang sekiranya seram banget di acara email berhantu akhir bulan Oktober nanti. Pas ya sekiranya vibe-vibe Halloween lah, itu bakal seru banget. Maka dari itu langsung aja kirimkan email lo ke malamjumat at ewinghdtv.com. Gue tunggu ya email dari lo. Pertama, Wanita Misterius Oke, kalau tadi itu adalah penampakan kepala manekin. Sekarang nih, ada penampakan yang bisa dibilang mirip tapi lebih serem, lebih, enggak lebih serem sih, lebih creepy dan juga lebih misterius dan lebih jelas. Jadi gini ceritanya ya, ceritanya ada satu series yang berjudul itu The Purge. Kalau lo tau ya, The Purge itu ada yang versi film, ada juga versi series nih. Nah, serisnya ini udah tayang 2 season dari tahun 2018 di Amerika. Kebetulan, di episode 9, season kedua, ada sosok aneh yang terekam kamera. Sosoknya itu, ini jelas banget, kayak cewek, tapi kayak... Gue nggak tau ya, kayak lagi jongkok di atas meja terus menghadap ke tembok. Jadi kayak, misalnya kalau ini adalah tembok nih ya. Nah, dia tuh kayak mepet ke tembok gitu ceweknya, lagi jongkok. Dan ceweknya itu bentukannya ya seperti biasa, template. Baju putih dan rambut hitam yang panjang. Nah, menurut lo gimana tuh? Aneh kan? Maka dari itu, gue mau lo perhatikan baik-baik. Sub indo by broth3rmax Seperti yang lo liat, saat ada adegan dua laki-laki sedang beradu argumen, ada sosok wanita di belakang mereka. Sosoknya itu duduk diam menghadap ke arah tembok dan ya seperti yang gue bilang, rambutnya hitam dan juga bajunya putih. Di dalam adegan ini, dua orang laki-laki itu emang lagi berantem, emang lagi ada konflik disitu. Tapi sosok wanita ini yang gak ada hubungannya apa-apa sama adegan itu, yang gak ada hubungan apa-apa sama film itu sama series itu, gak ada hubungannya sama peran, gak ada. Dia tuh gak ngapa-ngapain, muncul di ujung ruangan, di tembok, lagi ngeliatin tembok lagi. Gue gak tau tuh lagi ngapain. Dia terekam duduk diam disana dan menghilang di adegan selanjutnya. Kayak ngapain sih? Kayak kalau gue jadi sutradaranya pasti gue notice bahwa kayak, oh lagi syuting ya. Misalnya kalau gue sutradaranya nih, terus gue lagi syuting, terus gue liat kayak, kan ada kayak semacam kamera, eh ada semacam monitor juga tuh. Kayak, oke action. Adegan tuh ya. Nah terus udah jadi monitor, kan gue ngeliatin di monitor. Kalau gue jadi sutradaranya, gue pasti notice kalau di belakang itu ada si cewek. Dan gue pasti akan negur tuh kayak, eh itu kok ada cewek disitu? Itu siapa? Itu ngapain disana? Pasti kayak ada tegur-teguran. Tapi ini gak ada. Langsung masuk aja dalam adegan dan... Entah ini sutradaranya yang gak notice atau gimana, cuman aneh aja ini cewek. Ngapain? Kalau misalnya itu adalah kru film atau kru series atau ya seharusnya ya di off cam, gak masuk frame, ulang lagi adegannya, reset, dan lain-lain. Tapi ini gak masuk dalam seriesnya dan gak ada fungsinya juga apa. Sampai sekarang, ini tuh gak ada yang tau. Dia ini tuh siapa? Dia itu ngapain? Apakah ini orang? Apakah ini hantu? Atau siapa? Gak ada yang tau. Nah, menurut lo bagaimana? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Kasih gue jepol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jepol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Gak apa-apa kok, kasih aja kalau emang membosankan. Gue pengen tau nih pendapat kalian, gue pengen tau nih feedback dari kalian. Maka dari itu, tulis ke kolom komentar, like, atau dislike. Jangan lupa untuk like, twist, share, dan subscribe channel BINGHD karena minggu ini akan ada video malam jumat. Terus juga ada video serba-serbi misteri ngebahas tentang... Apa sih kemarin? Apa ya? Apa jod? Rona K. Oh iya. Rona K. Rona K. Rona K. Missing people. Huh? Missing people di Rona K. Ya pokoknya cerita tentang orang, 100 orang menghilang di sebuah pulau yang ada di Amerika dan itu misterius banget sampai sekarang. Gak ada yang tau penyebabnya apa. Terus juga nanti akan ada podcast, terus juga nanti di sosial media gue, di instagram, terus juga di facebook, dan juga di tiktok. Itu akan ada banyak banget konten-konten horror. Pokoknya follow aja, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Goodbye.